selamat menikmati ke teman-teman pemirsa sebelum dicolokin ke arus listrik 220V ada baiknya kalau misalnya kita cek dulu pakai avameter kira-kira core slit apa enggak sekarang lihat di avameter saya pakai skala X1 hidup ya terus ini stackernya saya tes dia enggak nyambung ya terus disini kan ada tombol power nih saya tekan gini ini udah on dia enggak nyambung berarti enggak core slit sekarang saya mau buka TV-nya TV ini tipenya adalah 21FU3RL T3 LG televisi tabung sebelum TV-nya papain sebelum TV-nya saya papain saya bisa lihat saat ini itu kotor banget ya TV-nya itu banyak banget debunya dan saya melihat disini ini ada soket dia agak miring ini kayaknya pasti disentuh pasti karena tersentuh ini miringnya berarti kalau disentuh berarti udah pernah dibuka ya tapi kalau misalnya dilihat dari kondisi mesin yang kotor seperti ini ini kayaknya memang enggak pernah dibuka kira-kira sekarang persoalannya ada di mana kok enggak bisa hidup sama sekali biasanya tuh TV-LG kerusakannya ada di vertikal di elko horizontal atau di tombol tombol on off pemirsa ini saya mau lihat tiga bagian itu tapi kali ini saya mau bersihin dulu debu-debunya banyak banget oh iya saya baru ingat yang punya TV ini kemarin cerita pemirsa katanya TV ini pernah diservis dan yang rusak waktu itu adalah tombolnya tombol on off itu kata dia disolder aja terus sekarang rusak lagi apalagi baik kalau misalnya saya ganti aja ya tombolnya kayaknya saya ganti aja deh tombolnya tuh yang mana yang ini pemirsa nih itu harus diganti yang baru biasanya itu rusak terus kalau misalnya dilihat dari komponen yang kotor banget ini kita akan lihat mungkin beberapa komponen ada yang rusak mungkin tapi gak harus ke komponen dulu karena pada dasarnya arus listrik belum masuk kita harus pastikan dulu pastikan dulu arus listrik yang bisa masuk abis itu baru kita cek komponennya pemirsa tapi kalau misalnya belum diganti tombolnya terus kita udah nemuin komponen yang rusak nah gak apa-apa itu juga bisa dijadikan dijadikan salah satu indikasi kerusakan indikator kerusakan ya saya melepas dulu deh tombolnya pemirsa saya mau cek cek pertama kali kita mau cek ininya dulu saklarnya ya dia masih bagus apa enggak siapkan avometer skala x1 pemirsa kalau di avometer saya perhatikan continuity nya aja atau lampunya karena kalau lampunya nyala berarti avometernya masih oke ini cuma jarumnya aja yang masih jarumnya aja yang memang belum saya betulin pemirsa saya pakai skala x1 sekarang ini kondisi saklar off ya kabel saklar itu waktu di on kan dia akan nyambungin dari kaki yang saya tunjuk pakai warna hitam ini ke kaki yang saya tunjuk pakai warna merah ini nah lalu saya tempelin avometer saya gak nyala kan ini dalam kondisi off sekarang saya hidupin nah kemudian dia nyambung tuh bener nyambung kan sekarang iya iya kok gak nyambung ya gak nyambung gak nyambung saya matikan saya nyambung saya hidupin nah nyambung saya matikan saya hidupin lagi hidup saklarnya gak apa-apa tapi kenapa aku gak bisa hidup setelah tahu penyebabnya apa saya nanti bakal balik lagi ke pemirsa saya mau colokin langsung ke arus listrik 220V stackernya ini tapi ini saya on kan dulu saklarnya udah on ya sekarang coba cek pakai avometer stackernya ini pasti nyala bukan stackernya pasti nyala tapi avometernya nyala pemirsa lihat ya di jerome avometer saya di sebelah kiri tuh eh gak hidup loh gak hidup loh gak hidup loh ya bisa gitu ya gak hidup gak hidup tuh wah hidup sama sekali bentar 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 saya cek dulu kabelnya oke gak kira-kira kabelnya nih jerome avometer saya eh jerome avometer lampu avometer saya nanti bakal hidup kalau misalnya kabel stacker ini masih bagus yang ngeceknya gini jadi jadi ujung kabel stacker itu kita cek sama ujung kabel stacker pemirsa nah bagus satu lagi bagus kabel stackernya bagus berarti kalau kita colokin arus listrik kalau kita kasih arus listrik 220V dia bisa masuk ke sana tapi kenapa tidak saklernya tadi waktu di cek bagus langsung aja deh di tes ya ini kondisi sakler on bismillah oh listriknya masuk cuman kayak gak ada tarikan gitu ini standby gak ya oh listriknya bisa masuk kok pemirsa listriknya bisa masuk berarti persoalannya bukan ada di sakler saya akan telusuri lagi karena remote yang gak ada jadi saya harus ngidupinnya pake pake switch atau tombol yang ada di panel ya pemirsa tombol yang ada di panel ini kebetulan untuk CH atau powernya tuh udah rusak jadi tombolnya tinggal ada satu nah nanti saya mau pencet sakler itu kalau misalnya gak bisa sakler itu rusak juga berarti saya mau course latin ini untuk sekedar ngidupin tv nya pemirsa sekarang saya mau colokin dulu bismillah udah on belum ya udah on udah on tv nya hidup pemirsa oh dia hidup naik gitu terus mati lagi gitu gak kuat gitu kayaknya hidup bentar terus mati lagi waduh jangan-jangan bagian horizontalnya nih tuh hidup tapi mati lagi dia hidupin lagi mati lagi dia gak gak mau start pemirsa yang saya cek pertama kali adalah bagian driver horizontal driver horizontal itu biasanya ditandai sama adanya trafo kecil seperti ini yang saya tunjuk ini kemudian disana pasti ada elko sama ada transistor nah elko nya ini udah saya lepas saya cek VLOS nya 0,9% dan ESR nya 7,2 kayaknya 7,2 ohm saya rasa itu gak rusak karena ini adalah elko 160 volt pemirsa ESR nya pasti gede ya terus saya juga nemuin transistor disana tipenya adalah tipenya adalah lambat ya saya sebutin aja lah pemirsa ya ah ini dah C322B eh bukan C3228 ini sih transistor transistor saya rasa ini transistor ya soalnya di mainboard nya pun gak ada tulisannya sih atau ada tulisannya mungkin gak keliatan ya burung anggap aja transistor sekarang sekarang saya cek pakai component tester kira-kira apa yang terjadi ternyata memang benar transistor NPN dan ini gak rusak pemirsa nomor 1 itu kaki emitter nomor 2 kolektor nomor 3 basis sekarang cek kapasitor 2KV 391K yang nempel dari kaki emitter ke ground pada driver horizontal terukur 378 pico farad masih bagus cek resistor dengan kode R401 di bagian driver horizontal yang arah ke yang arah ke kaki basis 6,6 ohm sekarang saya cek 4 6,6 ohm pemirsa 46,6 ohm itu maksudnya 47 ohm ya ada toleransi sekitar 0,1% biasa sih 0,01% dan ini ya tuh 47 ohm warnanya sama persis resistornya gak rusak dan saya mau pasang lagi pemirsa waktu saya pegang pemirsa waktu saya pegang kaki elko yang berukuran 160 volt saya agak curiga nih karena kakinya goyang-goyang ini harusnya dia gak boleh goyang-goyang ya untuk lebih jelasnya saya mau deketin kameranya ini pemirsa di elko berukuran elko berukuran ya berukuran 160 volt dengan dengan kode C826 ini saya goyang-goyangin ya mungkin bisa lihat dia perlahan dia ikut goyang juga ini kayak solderannya agak lepas ini pemirsa ini saya mau lepas elko nya elko ini dan elko yang ini mau saya lepas ini adalah dua ini dua-duanya adalah elko 160 volt saya akan lepas keduanya ini terus saya ukur saya pasang lagi elko yang goyang-goyang yang tadi bukan elko 160 folding pemirsa tapi elko 16 volt 1000 mikro farad ini yang goyang-goyang dan elko ini tempat tempatnya ada disini nih dia goyang-goyang ini elko 16 volt berarti biasanya elko yang mensupply tegangan 12 atau 15 volt ya biasanya ini untuk bagian apa ya untuk bagian ya saya lupa ini mau saya pasang saya solo dari yang bagus dan saya mau cek elko 160 volt yang ini ternyata yang ini dan yang ini ini saya mau lepas terus saya cek elko yang 16 volt 1000 mikro farad ini saya pasang lagi sebelum ke bagian yang lain saya agak curiga jangan-jangan jangan-jangan kerusakannya itu karena elko 16 volt 1000 mikro farad yang lost contact tadi ya pemirsa jadi begitu saya pasang semua kabel-kabelnya sekarang saya mau colokin ke R220 volt kira-kira dia mau hidup normal apa enggak bismillah hidupin dulu ya saya hidupin CH-nya atau programnya lah ya mati lagi enggak berhasil pemirsa ternyata bukan itu dia hidup sebentar terus mati lagi pemirsa setelah di otak atik ternyata saya nemuin beberapa kecurigaan diantaranya adalah ada elko di bagian regulator C841 berukuran 0,1 mikro farad 50 volt kemudian ada lagi sebuah elko dengan kode C840 di bagian regulator juga berukuran 22 mikro farad 50 volt 22 mikro farad 50 volt saya ukur dengan komponen tester pemirsa ternyata ESR-nya udah gede banget lama ya ESR-nya 21 ohm V-loss-nya 5,9% ini elko yang berukuran 50 volt 22 mikro farad 50 volt sekarang saya mau perbandingkan antara elko itu dengan elko yang baru ini ukurannya sama 22 iya lama dia 22 mikro farad 50 volt elko ini masih baru ternyata elko yang baru berukuran ESR-nya 0,89 ohm V-loss-nya 1% dan elko yang lama ini udah jelas-jelas rusak pemirsa ini harus saya ganti kalau memang penggantian ini bisa menyembuhin penyakitnya TV ini berarti persoalan utamanya adalah adanya cacat cacat pada bagian regulator pemirsa saya mau pasang dulu baik pemirsa waktu yang dicoba langsung dicoba aja deh ini saya udah nunggu sekitar 15 menit setelah saya pasang elko yang baru sekarang saya mau coba bismillah kayak kayak nggak ada reaksi apa-apa pemirsa bentar saya coba lagi deh nggak hidup pemirsa akhirnya sekarang mau on ya sekarang saya mau hidupin akhirnya mau stand by maksudnya sekarang saya mau hidupin masih tetap hidup terus dia mati lagi hidup terus mati lagi pemirsa masih tetap